Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahnya juga hijrah Ini yang dimaksud ayyaktumahadahu, wa yuwarriya bi ghayri ma yurid Ini yang kedua, melakukan tawriyah Apa itu tawriyah? Yakni dia mengesankan melakukan sesuatu Padahal yang diinginkan dengannya adalah sesuatu yang berbeda Jadi tawriyah itu bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari Tapi lebih dari itu dalam kondisi perang juga Karena perang itu siasat Kalau tawriyah yang kita kenal, misalnya seperti ucapannya Nabi Ibrahim AS Ketika ditanya tentang siapa perempuan yang bersamanya Beliau menjawab, ini saudariku Jadi beliau mengucapkan kalimat Yang dipahami oleh lawan bicara berbeda dengan yang beliau maksud Lawan bicaranya memahami, oh ini dikira adiknya Padahal yang bersama Nabi Ibrahim adalah siapa? Istrinya Kenapa disebut saudarinya? Karena orang beriman itu bersaudara Innamal mu'minuna ikhwah Yang beriman di masa itu hanyalah Nabi Ibrahim dan istrinya Itu contoh tawriyah dalam ucapan Nah kalau disini tawriyah juga Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ka'ab Ibn Malik radiyallahu anhu Dari Nabi SAW Kana idha arada ghazwatan warra bighayriha Bahwa Nabi SAW apabila Beliau hendak berperang Beliau melakukan tawriyah Jadi seakan-akan beliau ingin melakukan peperangan di tempat lain Iya Targetnya A Tapi mengesankan Yang akan diserang Tempat B C Tawriyah Iya Enggak diduga Kalau ternyata yang akan diserang adalah A Itu tawriyah Nah Dan Nabi SAW sampai berdoa kepada Allah Ya Allah Ini ketika Fatul Mekah Jauhkanlah mata-mata Jadi musuh-musuh juga menyebar mata-mata Dan jauhkanlah berita dari orang Quraish Tentang rencana Nabi ini Memohon kepada Allah Agar betul-betul terjaga rahasia Hingga kami tiba di negeri mereka Iya Dan doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah SWT Begitu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton